Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Static IP atau IP yang kita buat static dan sudah kita tentukan dan IP ini tidak kita dapatkan secara otomatis dari modem atau jaringan yang kita gunakan nah untuk membuat Static IP di modem Nokia G240W.f disini kalian bisa tonton video ini sampai habis oke disini bisa kita lihat yang akan saya ganti untuk static IPnya adalah HP yang saya gunakan disini nah disini bisa kalian lihat IP addressnya ada di 166 oke untuk IP address ada di 192.168.1.66 nah ini akan saya ganti ke IP lain yaitu saya akan ganti di 10 contohnya ataupun di 12 ataupun di 11 nah untuk mengganti IP ini ada beberapa cara yaitu kalian bisa masukkan manual saat kalian ingin pertama kali connect ataupun dengan kita set di modem Nokia kita oke disini saya akan menggunakan cara yang kedua yaitu kita set otomatis di dalam modem Nokia kita oke caranya adalah seperti ini kita saya akan lockout dulu disini oke untuk setting-setting seperti ini saya harapkan kalian loginnya menggunakan support bukan admin karena disini settingnya lebih powerful daripada kalian menggunakan admin akan ada banyak perbedaannya jika kalian login menggunakan support dan admin nah seperti ini oke setelah itu kita langsung masuk saja di network kemudian land disini nah untuk static IP kalian scroll ke bawah nah disini bisa kalian paste untuk MAC addressnya nah jadi kita butuh MAC address jadi kita kembali ke status dulu dan home networking kita klik kanan agar terbuka home networking nya kemudian kita masuk ke network lagi dan land setelah itu kita di static DHCP entry disini kita isikan MAC address dan juga IP version 4 nya oke seperti ini yang mau saya ganti adalah HP yang saya gunakan yaitu di disini bisa kalian lihat disini untuk HP nya berarti asus pun karena yang saya gunakan HP dari asus disini kita ambil untuk MAC address nya disini hardware address nya F4.36 belakangnya bisa kita lihat disini juga sama F436 kita ambil disini untuk MAC address nya kemudian kita copy selanjutnya kita masuk ke static DHCP entry tadi yang di land kalian langsung paste disini Hai nah setelah itu kita lihat dulu IP apa saja yang sudah terdaftar disini contohnya disini 996664 dan 65 nah untuk IP ini kalian tidak bisa menggunakannya jadi kalian bisa menggunakan IP yang belum digunakan disini oke contohnya saya akan ganti ke 97 disini untuk IP nya jadi kita bisa tulis 192.168.1.97 seperti ini kemudian kita klik add nah kita tunggu sebentar sampai disini load nah disini sudah 97 dan untuk di HP saya kita lihat apakah dia akan berganti atau tidak kita reload dulu disini kita masuk di home networking lagi untuk untuk lihat sudah ditambahkan dan disini IP nya masih tetap sepertinya di 66 nah masih 66 disini oke kita coba di lihat disini dulu nah nomor pertama adalah kita bisa matikan lalu konekkan lagi WiFi nya Hai jika masih belum kita bisa forget nah disini setelah kita matikan dan hidupkan lagi WiFi nya kalian bisa lihat disini IP yang saya gunakan sudah berganti ke 97 dan untuk di home networking disini kalian bisa saya reload lagi seperti ini untuk melihat di home networking nya sudah berganti atau tidak nah disini sudah berganti untuk IP nya sudah berganti ke 97 untuk IP di home networking nya dan sama seperti di HP saya sekarang HP nya sudah ada di 97 disini untuk IP nya nah seperti ini untuk set static IP di modem Nokia g2 40w slash f kalian bisa coba-coba di modem kalian akan tetapi saat ini yang pernah saya coba karena disini akan ada beberapa kondisi saat kalian sudah set IP kalian di static IP akan tetapi IP tersebut tidak mau didapatkan di HP kalian atau di laptop kalian kemungkinan tersebut sudah pernah saya rasakan sebelumnya jadi untuk jadi untuk caranya agar kalian bisa set static IP disini kalian bisa riset dulu modem kalian untuk ke kembali ke pengaturan defaultnya untuk cara risetnya saya akan taruh di description box dan juga card di bojok kanan atas nanti untuk riset modem Nokia ini nah tadi saya sudah pernah coba juga untuk set static IP disini akan tetapi IP nya tidak mau disetting ke static IP disini jadi saya perlu untuk riset dulu modem ini dan baru kita bisa untuk setting lagi dan kembalikan untuk set static IP disini agar bisa kita gunakan oke sepertinya disitu banyak juga diantara kalian biasanya tidak bisa ganti untuk port model and nah disitu kalian perlu riset dulu modem kalian jika memang belum bisa untuk set modem tersebut dan tersimpan di modem kalian nah itu perlu di riset dulu biasanya untuk modem kalian dan untuk modem Nokia disini seharusnya untuk setting internetnya bukan dari modem disini akan tetapi setting internet disini didapatkan dari server yang ada di indihome jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir untuk riset modem disini karena riset modem ini hanya akan mereset pengaturan yang sudah kita ganti akan tetapi untuk setting internet internetnya sendiri ada dari modem disini ada dari server indihome bukan dari modem yang kita gunakan di rumah kita oke cukup sekian untuk video saya kali ini tentang cara set static IP di modem Nokia g240 w.f jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah I hope you enjoy it thanks for watching and enjoy your day see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax